Intro Teman-teman Yang semua pada nonton nih Selamat datang di video kayak project Oke 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 Sebelum masuk ke pembahasan video Ada beberapa hal yang harus Aku jelasin kepada kalian nih Mulai saat ini Konten pada video kayak project Mengalami perubahan Yang sebelumnya itu video kayak project Kontennya adalah asal-usul ataupun Sejarah kayak gitu dan bisa Teman-teman lihat deh kalau belum lihat Vlog ada dua Tentang vlog asal-usul jumlo Dan asal-usul hantu falak nih Tapi sekarang mengalami perubahan Yaitu konten horror Kayak project ini mengapa bisa menjadi Konten horror kayak project Ya pokoknya ceritanya panjang sekali Intinya aku dapat Kenal banyak teman Konten kreator horror Yang ada di Malang Salah satunya ya Mas Afrian yang telah Ngedoktrin aku untuk Sering ikut eksplorasi Main game di tempat horror Jadinya ketagihan deh Ikut-ikutan deh Nah terima kasih tapi Untuk Mas Afrian Yang udah Bantu Ikut project-project youtube Buat Mas Afrian Thank you banget Oke 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 Jadi Seperti judul video ya Sebenernya Sebenernya Kita itu mau Main game Di kuburan TPU Saman Malang Yaitu gamenya adalah Mencari tanggal dan bulan Lahir kita Dan itu Satu persatu mencarinya Enggak bareng-bareng gitu Jadi Gantian Gantian yang megang kamera gitu Tapi Kita gak jadi Kenapa bisa gak jadi Karena Setelah tahu lokasinya Kita Tiba-tiba mental down Kita ngerasa takut Gimana ya Pokoknya Kita setelah sampai di lokasi itu Kita ngerasa Awal-awal gak enak Creepy banget Itu loh tempatnya Padahal di awal-awal Kita udah Kayak semangat gitu Tiba-tiba kita Ngerasa gak enak Takut Merinding Dan Mental itu down Dan Terlebih lagi Kita Mainnya tuh Ingin main safety aja Kita main eksplorasi aja deh Hingga Sampai kita terpaksa Seperti itu Padahal sebelumnya Aku itu juga Udah pernah Eksplorasi ke tempat horror Salah satunya Di Wisma Tumampel Itu Ya Aku Cuma ngerasain merinding Takut sih ada Tapi masih lebih besar Rasa penasaran Dibandingkan Rasa takut Jadi ya Gak masalah Dan aku gak bisa ngerasain Hawa-hawa yang enak Gak bisa ngerasain Hawa-hawa seperti itu Tapi Tapi Gak tau kenapa ya Tiba-tiba di Kuburan ini TPU sama malam Aku bisa ngerasain Hawa yang Emang gak enak gitu Aku kayak ngerasa Harus segera Pergi dari tempat ini Gak tau Tiba-tiba gitu Dan Rasa takut itu Lebih besar Dibandingkan rasa penasaran Oh shit Oh my god Sumpah takut Tapi untungnya Aku gak sendirian disini Eksplorasinya Aku bareng Temen-temen Mas Afrian Suhanza Bang Ziz Ma Angga Dan Satu kameramen Kameramennya Bang Ziz Mereka adalah Konten Kreator Youtube Malam Jadi Jangan lupa juga Subscribe mereka Link ada di deskripsi Oke Nah Kalau begitu Langsung ke pembahasan video aja ya Oke Sebelumnya Kalau mau nonton video Tonton dulu di videonya Mas Afrian Channel Youtube nya Afrian Suhanza Tonton dulu Karena Ya temen-temen harus nonton itu dulu Baru Baru kesini Karena fakta-faktanya Disini Jadi temen-temen nonton di Channel Afrian Suhanza dulu Baru Nonton kesini Karena fakta-fakta Mungkin yang belum diketahui Di balik cerita bikin video Mas Afrian Suhanza Disini Ceritanya Oke Oke Yang pertama Masalah perizinan Di kuburan TPU Samahan Malam Jadi gini ceritanya Kita Mencari perizinan itu Mendadak banget Perizinannya itu Sekitar Jam berapa ya Jam 6 lah Setelah mangkrip gitu Dan Jam segitu tuh Kita gak Lihat Ada sama sekali orang Dan yang ada Di gerbang itu Cuma ada Pos Juru kunci Dan Di pos Juru kunci itu Tidak ada Sama sekali orang Dan kita Kedorin pintunya Kan ada pintunya Kan pos Juru kuncinya Pos Juru kunci TPU Samahan Malam Kita kedorin Kita ketokin Gak ada Sama sekali orang Terus Kita bingung nih kan Dan itu yang Cari perizinan Cuma dua orang Aku sama temenku Kita mau cari Perizinan dimana Karena kita gak tau Lokasi RT Sama RW Daerah lokal Disitu Kita gak tau Sama sekali Kita bingung Kita mau tanya Dan itu Masih jam magkrip Mungkin kita berpikiran Ada eksplorasi Eksplorasi atau uji nyali Nanti malam Sekitar jam setengah Dua belasan mas Kira-kira bisa gak nih Wah Kalau juru kuncinya Gak ada nih Adanya besok Tapi masnya Kalau mau Uji nyali Eksplorasi Disini Silahkan Tapi Risiko tanggung sendiri ya Terus Aku jawab gini ya Oh gitu mas ya Tapi nanti malam Mada yang jaga kan Oh ada mas Nanti saya Sama temen-temen saya Bakal kesini kok Ya kita Bakal rame kok Di pos dur kuncinya Anak-anak Sekitaran Daerah lokal ini Bakal nongkrong kok Disini Jadi Gak apa-apa mas Nanti kalau sekiranya Ada apa-apa Nanti tinggal Panggil aja Di Panggil aja Kita-kita gitu Oh gitu mas ya Yaudah gitu Makasih mas Ya sama-sama Nah kita Udah merasaman kan Tapi Ternyata temen-temen Setelah kita sampai lokasi Jam Setengah 12-12an lebih lah Itu Disitu Gak ada Sama sekali Orang pun Padahal Mas-masnya tadi tuh Bilang bahwa Disitu bakal rame Bakal rame Anak-anak daerah lokal Yang bakal nongkrong Juga ikutan Nunggu di Kuburan Samaan Malang Di Pos jurukunci itu Tapi nyatanya Gak ada sama sekali orang Oke lah Kita Sempet Bingung Kebingungan Sempet takut Kalau ada apa-apa ya kan Akhirnya kita Tetap meneruskan eksplorasi Dan Di tengah-tengah eksplorasi Kita menemukan Bapak-bapak yang lagi Di kamar mandi Di toilet Di pos jurukunci Untuk videonya Nih nonton nih Di Video yang mas Afrian Katanya disini ada Orang Yang jaga malam hari Tapi Disini gak ada Gak ada Gak ada Katanya siapa Tadi kan kesini Terus Saya pikir Kan ada Tulisannya Tulisan jurukunci gitu kan Terus Saya duduknya Ada Terus ada orang Datang disini Dari luar Masnya mau ngapain Mau beli tanah Atau gimana Enggak 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 Saya mau Cuma Minta izin Untuk eksplorasi Disini Oh tapi jurukuninya Gak ada Besok adanya Terus Nanti malam Mau kesini Gimana Ya gak apa-apa Nanti Anak-anak Paling Nongkrong-nongkrong Disini ada Aslinya mana Macem-macem Kita anak Dari Kampus 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 Disana Nah kira-kira Ada yang jaga Pak Yang disebrang Sebrang Sebelah sana Sini Iya Tidak ada Ini Kantornya sudah pulang Nah gitu tuh Jadi Aku sama temen-temen itu Tanya ke bapaknya Kalau Tanya Apakah bener Malam itu Apa Ada yang nunggu Di Pos jurukunci Kuburan Samaan Malam Tapi bapaknya Katanya Enggak ada Kuburan Samaan Malam itu Dijaga Setiap pagi Jam 7 Sampai Jam 3 Sore Di atas Jam 3 Sampai Malam Itu gak ada Sama sekali Orang yang nunggu Terus aku jelasin dong Masnya yang Waktu jelasin kita Tapi Bapak-bapaknya Tetap Berisik keras Bada kita Bahwa Kalau malam itu Gak ada Sama sekali Yang nunggu Pokoknya Di atas Jam 3 Sore itu Sampai malam Udah gak ada Yang nunggu Jadi Siapa ya Sebenernya Mas-mas yang Bilang ke kita itu tadi Apakah bener-bener Namun sih Iya tuh ya Oke Yang kedua Yang kedua Ada yang ngintip-ngintip Di kamar mandi Pos jurukunci Mohon maaf Tidak ada Penampakannya Tapi Kita Ada videonya Video Kalau Kita Semua tahu Dan Semua sadar Kalau di kamar mandi itu Kayak Memang ada makhluknya Gitu Entah Gak tahu Pertamanya Ada di Videonya Bang Sis Dia Kayak Nengok-ngok Sebelah kanan Curga Kayak Ada yang ngintip Ada yang Baru masuk Di kamar mandi Nah untuk videonya Nih Tentang buat Konten horror Sama aku Angga Ramadhan Angga Ramadhan Your name come Yes Nah Kayak gitu Jadi Bang Sis Itu kayak Nengok-ngok Kanan 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 Ini Kayak 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 Ada yang Masuk Barusan Di kamar mandi Di Pos jurukunci Gitu Tapi kita Semua berpikir Positif Gak ada Bang Gini Pikir Positif Aja Bang Mungkin Apa Kek Ewan Atau Pak Kek Gitu Tapi Ternyata Satu persatu Kita semua tahu Mulai Dari Bang Sis Kedua Angga Ketiga Mas Afrian Terus Yang terakhir Itu aku Yang terakhir Itu aku Waktu Kita tengah eksplorasi Kita mau balik Pos jurukunci Aku melihat sendiri Bahwa ada yang ngitip-ngitip Tapi saya Gak ada videonya Yang untuk Video Kalau kita Udah ketahuan Di Pos jurukunci Itu ada yang ngitip-ngitip Langsung cek aja deh Di video Mas Afrian Suansa Ada yang masuk Toilet Ini ada Kejadian janggal Halo Tuh Kan gak ada Ada orang Tadi Aku sebelum Disini Ada orang Sebenarnya disini ada orang Seriusan ada Ada masuk Kebelakang sini Kebelakang sini Coba deh masuk Nah Tadi ada yang masuk Kesini Aku lihat sendiri Bayangan Bayangan Tadi juga Ini Bang Ini juga Bang Afrian Bang Afrian Oke yang ketiga Yang ketiga Mungkin ini Udah terlalu mainstream Mungkin di Para content creator Horror Youtube Itu udah Pada dengerin Semacam hal Seperti ini Yaitu Langkah kaki Gak tau nih Aku atau temen-temen yang lain Yang dengerin Tapi Aku rasa ini Cuma aku doang Yang dengerin Ini Mungkin feeling ya Kalau pikir positifnya Feeling Karena Di tengah Di tengah Tengah eksplorasi Aku juga Dengar Suara langkah kaki Langkah kaki Selain dari kita Eh denger gak Suara langkah kaki Gak ada Gak ada yang denger Oh shit Mungkin Person aku doang sih Dan Yang kedua Itu Aku waktu Eksplorasi sendirian Ujinyali sendirian Bahwa kameranya Mas Afrian Aku tiba-tiba Juga denger Suara langkah kaki Kayak Apakah ini Kayak gitu Kayak Jalannya tuh Kayak diseret Aku Padahal yang berjalan Di sekitaran situ Itu cuma aku doang Kenapa aku Denger suara langkah kaki Yang kayak diseret Di sekitarku Dan itu Deket banget Deket banget Sumpah Dan Ketahui lah Temen-temen itu Kita eksplorasi itu Udah di atas jam 12 Udah jam-jamnya Ya Parah gitu kan Udah Energinya mulai naik Yap Yang keempat Adalah Bau menyan Pada badan Bang Sis Mohon maaf Untuk videonya Di channelnya Mas Afrian Suansa Ini gak ada videonya Karena kita stop record dulu Waktu itu Karena kita Sempet panik Gitu loh Jadi aku ceritain aja Jadi gini ceritanya Jadi yang Salah satu dari kita Yang paling takut adalah Bang Sis Ketakutan banget Karena Dia pertama kali Ikut Konten horror Terutama Dia langsung ikut Konten horror Yang lokasinya Langsung di kuburan Karena Di kuburan itu Cukup ekstrim banget Tempatnya Dan Kita waktu Mau balik Di pos jurukunci ini Di tengah-tengah kita Eksplorasi Mau balik ke pos jurukunci Si Angga Tiba-tiba itu Kayak memberhentikan Stop stop Tunggu dulu Katanya Katanya nih Di depan itu Ada bapak-bapak Yang mau nyerang Si Bang Sis Aku sempet Bingung Ini Si Angga ini Bener-bener Bisa ngelihat Atau enggak Terus tiba-tiba Dia kayak Apa ya Kayak Berinteraksi lah Sama makhluk tersebut Tapi aku Berpikir positif Ini pasti si Angga ini Boong nih Boong nih Pasti nge-prank nih Karena kan Bang Sis kan Konten Youtube-nya kan Prank gitu loh Mungkin si Angga itu Nge-prank si Bang Sis Aku mikir gitu Dan setelah Sampai nih ya Sampai di pos jurukunci Tiba-tiba Kita semua tuh Bau menyan Terus kita tanya dong Siapa Eh Kok Bau menyan ya Oh iya ini Bau menyan siapa nih Siapa nih Tiba-tiba 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 Angga langsung bilang gini Ya ini Bau menyan Ini Bau menyan Berasal dari Bang Sis Ah seriusan Terus Bang Sis langsung Nyum gini Terus kita juga langsung Otomatis Niketin Bang Sis Nyum badan Bang Sis Dan Ya ternyata Bener Sumber dari Bau menyan itu adalah Bang Sis Kok bisa temen-temen Terus Angga tadi cerita Iya bener Bang Sis Tadi ada Bapak-bapak yang Mau nyerang Bang Sis Dan itu Hampir bener-bener Masuk di tubuh Bang Sis Dan Energinya masih ada Masih nempel sih Bukan makhluknya Tapi energinya masih Nempel Yang itu katanya Dan itu Energinya berbentuk Bau menyan itu Oh shit Kita langsung Panik Terlebih lagi juga Bang Sis Tambah panik Dan tambah takut Akhirnya Bang Sis Tidak bisa Memaksakan diri Jadi Bang Sis itu Nggak ikutan Jadi dia Menyisihkan diri Keluar dari Kuburan Keluar dari lokasi Sorry teman-teman Ada yang Aneh Sorry sorry Aku agak merinding Ada sesuatu yang Nyunjil dan aneh Sorry sorry Oke lanjut Tiba-tiba Kita tuh langsung Gimana Langsung panik semua deh Kayak gitu Otomatis dong Bang Sis Langsung menyisihkan diri Karena Dia ketakutan banget Dia menyisihkan di Apa Maret Atau Indomaret terdekat lah Tapi kita Kita tinggal Tiga Perempat kan Aku Angga Mas Afrian Dan Satu temannya Bang Sis itu Kameramannya Kita tetap lanjut Eksplorasi Di kuburan tersebut Karena kita Nanggung banget Itu udah Sampai lokasi Tapi kita belum Kelarin Oke Sekarang yang Kelima nih Yang terakhir Tiba-tiba Semua Mendengarkan Suara yang sama Kita Nggak bisa Mendeskripsikan Itu suara apa Entah itu suara konten Anak Atau apalah Pokoknya Aneh banget Gitu loh Kayak Kalau aku Deskripsikan ya Itu kayak suara Cewek yang sedang Perintah gitu Itu suaranya Mungkin temen-temen Bisa cek deh Ini videonya Tenang ya bang Tenang ya bang Fokus Ya fokus Ini Itu suara apa Itu suara Suara Sumpah 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 Itu suara Ya Allah Enggak kita cuman Gini doang Eksplorasi Sumpah 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 Denger gak semua Denger kan Denger Denger Tenang ya bang Fokus Ya fokus Ini Itu suara apa Itu suara Suara Sumpah Nah kayak gitu Aku Sangat bingung Sekali tuh Aku gak bisa Deskripsi nih Dan Di lokasi tersebut Aku tuh Sangat bingung Dan sangat panik Sangat panik Itu Suara apa Wow banget Kita bisa mendengarkan Suara yang Sama-sama Kita semua itu Dengar Dan terlebih lagi Di kamera tuh Terekam Jadi kita Antara kita seneng Sama enggak sih Yang seneng itu Karena terakam Di kamera Yang enggak Itu pertama kali Kita mendengarkan Suara yang sama Dan barengan waktunya Dan pertama kali Dan kita ya cukup panik dong Ya kan Namanya juga Di lokasi di keburan Dan suaranya tuh Enggak cuma satu kali Ternyata ada dua kali Dan Itu sumpah Sumpah Aku Yang pertama itu Suaranya tuh kayak Kejauhan gitu Dari jauh gitu Aku dengarnya sih Dari kanan Dari kananku gitu Tiba-tiba kok Ngerasa lebih deket gitu Suaranya Oh my god Aku merasa merinding nih Karena saking Seremnya disini Di keburan saman malam Nah Itu tuh Video dari Keb Project Fakta penelusuran Kita saat Di Kuburan TPU Samaan malam Nah Sambil berjalannya Konten horor Di video keb project Aku juga akan mikirin Konten-konten yang baru Konten yang belum pernah Ada di youtube Konten unik Pokoknya yang belum ada deh Kalau bisa yang ada di youtube Sambil berjalannya Konten horor ini Karena bikin Konten yang belum pernah ada Konten yang unik Konten yang baru Itu Sangat susah loh teman-teman Sumpah Sangat susah Dan gak mudah gitu loh pastinya Dan Aku juga butuh Bantuan teman-teman Dan butuh support Kalian Caranya gimana Cukup tekan like Share comment Dan subscribe aja nih Nah Itu Udah sangat membantu sekali Untuk berkembang Ini channel Dan bisa membuat Konten-konten yang baru Unik Dan yang belum pernah Ada di youtube Kalau bisa Kayak gitulah Dan jangan lupa Subscribe juga nih Mereka-mereka nih Teman-teman ya Masa fans Sohansa Bangzis Terus Angga Angga Ramadhani Dan Untuk channel linknya Ada di deskripsi ya Dan aku juga Terima kasih banget Sama mereka Untuk Bisa dikasih kesempatan Untuk bisa Bikin video bareng Dengan mereka Oke sekian dari Video Keprojek Thank you Bye 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 Terima kasih.